Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat saya sudah dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjangan lupa. Terjangan lupa. Oke. Kita masuk ke materi bertemuan ke-11, rangkaian sekensial. Nanti untuk materi sebelumnya, rangkaian kombinasional, ada tugas video praga, simulasi alu dengan logisim. Nanti saya jelaskan di belakang saja setelah kuliah. Oke, jadi nanti ada tiga pertemuan. Yang pertama kita bahas dasar dari rangkaian sekensial, yaitu flip-flop. Kemudian yang kedua, analisis. Kita diberikan rangkaian sekensial. Kita analisis perilakunya atau nanti outputnya. Kemudian yang ketiga adalah merancang. Jadi diberikan suatu masalah. Misalnya rancang counter dari 0 sampai 6. Nah, itu kan masalah itu. Nah, nanti kita bisa merancang counter 0 sampai 6. Dengan flip-flop. 0 sampai 6 kan dipakai di jam tuh. Jadi untuk detik kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya 0 sampai 5 berarti ya. Antara 0 sampai 5. Misalnya. Oke, kita bahas dulu yang dasarnya. Dari ledge kemudian flip-flop. Ini review saja dari yang awal sudah dijelaskan. Ada dua macam rangkaian. Rangkaian kombinasional. Jadi output itu fungsi dari input. Gitu saja. Output tergantung dari input. Kemudian yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Jadi output itu tergantung dari input plus state. Jadi state sebelumnya. Jadi inputnya itu dua. Masuk input yang biasa input. Kemudian state yang di dalam rangkaian itu. Misalnya kita punya counter itu punya state tuh. Jadi sekarang misalnya counternya lagi state-nya 35. Nah, 35. Kalau di klik nanti akan bertambah jadi 36. Jadi masukannya adalah klik itu. Masukkan dari user. Dan dari tombol klik itu kita bisa tentukan 0 atau 1. Itu input. Kemudian yang kedua adalah state yang sekarang. Jadi masukannya dua. Input dan state sekarang. Keluarannya, keluaran. Dan state selanjutnya. Itu untuk rangkaian sekuensial. Jadi ada tambahan state yang disimpan di dalam sini. Memory element. Tiap element, tiap cell itu menyimpan satu bit. Nah, nanti state-nya output-nya. Ini output dan state. Ini state untuk selanjutnya. Karena state selanjutnya berarti nanti dia masuk lagi. ke rangkaian yang intinya. Sebagai state sekarang. Jadi ini looping lagi nih. Oke. Jadi itu bedanya. Di dalam rangkaian sekuensial ada penyimpanan state. Di dalam elemen memory. Nanti kita bahas elemen memory itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada dua macam juga yang rangkaian sekuensial. Yang pertama sinkronus. Itu masukannya berupa clock. Kemudian yang asinkronus masukannya berupa level. Oke. Jadi kalau sinkronus itu nanti ada masukan clock. State-nya akan berubah kalau clock-nya sedang naik atau turun. Nanti kita bisa atur. Kemudian kalau yang asinkronus itu state-nya berubah kalau enable-nya di set satu. Itu yang asinkronus. Asinkronus berarti nggak pakai clock. Kita jaga gampangnya. Nah yang pakai clock itu namanya flip-flop. Satu flip-flop menyimpan satu bit. Kalau yang nggak pakai clock, yang asinkronus itu namanya latch. Gimana nih saya tuliskan di whiteboard. Di rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial. Lalu ada dua. Yang mulanya dari sini dulu asinkronus. Itu nanti namanya latch. Kemudian yang kedua yang sinkronus. Namanya flip-flop. Nah keduanya itu menyimpan satu bit. Oke kalau sinkronus nanti ada masukan berupa sinyal clock. Kayak di komputer kita itu sinkronus. Komputernya bisa jalan kalau ada clock-nya. Clock generator-nya. Tergantung kuatnya berapa. Misalnya kuatnya 2 GHz. Nanti tiap komputer yang akan bekerja berbarengan kalau clock-nya sedang naik. Biasanya pas rising edge. Dari 0 ke 1 itu semua akan jalan kerja. Begitu. Jadi yang sinkronus ini yang dipakai. Karena dia bisa mensinkronkan kerja semua elemen. Semua komponen elektroniknya. Kalau yang asinkronus kurang stabil karena state-nya bisa berubah-ubah selama clock-nya high. Jadi selama clock-nya high itu kan waktunya agak lama tuh. State-nya bisa berubah-ubah. Kalau yang sinkronus pakai clock jadi dia berubahnya sesaat aja pas naik. Nah gitu aja. Pas dari 0 ke 1 itu state-nya berubah. Oke. Oke jadi yang sinkronus namanya flip-flop. Elemen penyimpanannya, elemen memory. Kalau yang asinkronus tadi namanya ledge. Nah ini flip-flop itu ada masukan berupa clock. Nah dia akan berubah state-nya. Akan jalan kalau clock-nya naik. Rising. Biasanya rising. Pada saat ini transisi. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi ada dua ya yang sequential logic. Ada flip-flop, ada ledge. Jadi yang flip-flop itu sinkronus. Dia akan berubah kalau ada masukan clock. Transisi level 0 ke 1. Kalau yang ledge itu dia berubah selama... Kalau ini ledge, ini namanya enable. Jadi sinyal enable. Jadi kalau bus tinggi enable-nya dia akan berubah state-nya. Itu untuk ledge. Oke belum ada ya. Nanti mungkin lebih jelas kalau dicondokan di simulasi. Oke kita bahas dulu yang ledge. Ini basic-nya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah seperti saya bilang kita nggak usah musingin rangkaian dasarnya. Kita fokus ke karakteristiknya. Jadi tabel fungsi. Oke kita lihat masukannya ada dua. Set dan reset. Keluarannya satu. Q. Yang Q aksen ini komplementnya. Intinya keluarannya satu. Q ini. Nah Q ini adalah state yang dia simpan. Jadi dia bisa menyimpan satu bit. Yaitu Q. Nah kalau kita mau menyimpan bit bernilai satu. Maka set ini nilainya harus satu. Karena kita mau set. Set itu mengatur menyimpan bit dengan nilai satu. Kalau reset ini menyimpan bit dengan nilai nol. Di ledge ini. Oke jadi ledge ini mengunci masukan set atau reset. Let's kan bahasa Inggris untuk ini kunci. Apa sih? Apa namanya ya? Bahasa Indonesia ya. Yang buat kunci pintu tuh. Let's. Itu untuk menyimpan satu bit. Oke kita lihat di tabelnya. Kalau setnya satu. Resetnya nol. Itu maka Q nya satu. Jadi dia menyimpan bit satu. Kemudian setnya dilepas. Semuanya nol. Jadi kalau berupa tombol itu kita klik setnya sekali. Lepas. Nah nanti dia tetap menyimpan nilai satu. Yang ini. Oke. Terus kalau setnya nol. Resetnya satu. Berarti kalau tombol kita pencet reset. Reset aja ya. Maka Q nya jadi nol. Jadi ledge nya menyimpan bit nol. Kemudian kita biarkan. Nggak kita set apapun. Ya tetap menyimpan bit nol. Yang Q aksen ini komplementnya. Nah cuma kelemahannya. Nggak bisa di pencet dua-duanya. Berbarengan. Kalau berbarengan satu-satu ini nanti akan undefined. Jadi kalau disimulasi nanti terjadi osilasi. Nilainya 0,1, 0,1, 0,1 itu. Nggak selesai-selesai osilasi. Atau kalau manusia sih paling nggak mungkin berbarengan sih. Ada cedah dikit walaupun kita nggak merasakan. Cuma ini nggak boleh di SR ledge. Ini sebutannya SR ledge. Set reset. Ini aktif high. Jadi untuk nge-set. Ini setnya masukannya 1. Resetnya 0. Untuk nge-reset. Sebaliknya. Resetnya 1. Setnya 0. Kalau dua-duanya 0 berarti tetap seperti state sebelumnya. Kalau dua-duanya 1 ini invalid. Oke, itu yang SR ledge. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk yang SR. Set reset. Oke, ini rangkaian dasar dari flip-flop yaitu ledge. Ini ada feedbacknya nih. Dari output, balik lagi ke input. Kalau mau disimulasikan, pakai logisim. Bentar saya ada file-nya nggak ya. Lalu 11. hm. Sampai jumpa. Jenda lah ya. Sempre. Sampai jumpa. Sampai jumpa. column centers. Sampai jumpa. Sampai jumpa. TIn- incapai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. demonstrations. Oke ini simulasinya, jadi kita mau menyimpan bit 1, maka di klik set, ini 1, terus lepas, satunya tetap tersimpan karena dia sebagai output, balik lagi ke input ini. Terus 0, 1, 0, 0, 1, ya gitu aja. Terus kalau mau ngereset, menyimpan bit 0, resetnya di set 1, terus lepas. Ada, dia menyimpan bit 0. Oke ini dipakai di mana? Dipakai di memory, tapi bukan di RAM, memori di CPU, static memory, di cache, di CPU kan ada cache-nya tuh, dia pakai kayak gini, rangkaian dasarnya. Terus yang nggak boleh di set 1-1, maka ini nggak boleh nih, invalid. Kalau kita mencetnya bareng, nanti terjadi osilasi. Bisa disimulasikan aja di sini nih. Simulation, disable, pakai step ini kalau mau melihat jalannya. Simulate stepnya, ctrl-i, di ctrl-i aja. Nah yang biru itu jalannya sinyal. Ini udah di set ya. Coba saya nolkan. Terus saya coba reset. Nah ini, satunya masuk ke XOR, eh, NOR, kemudian merubah jadi 0, Q-nya. Terus masuk juga ke 0 yang bawah, 0-0 jadi 1, Q-aksen. Terus masuk ke atas lagi, 1-1 jadi 0. Nah, stabil. Nah kalau nggak stabil itu kalau kita set 1-1. Bentar, dari 0-0. Nah ini, dari satu-satu kan 0-0 ini osilasi nih. Jadi, ya gitu terus. 0-1, 0-1, 0-1. Kalau di simulasinya enable, nanti ngeheng. Eh, ngeheng atau error. Oh iya, error aja. Osilasi terjadi. Jadi, nggak boleh, 1-1. Untuk SR Latch. Simulation Reset. Oke, ada pertanyaan untuk yang SR? Nggak ada? Masih gampang ya? Yang gate dalamnya ini nggak usah dipikirin. Kalian hafalkan karakteristiknya saja. Karena nggak akan ditanyain juga di ujian. Oke, kita ada mainnya setting card lebih tinggi. Sebentar, saya balik ke slide. Oke, bisa juga pakai none. Kalau none itu active low. Jadi, untuk nge-set, itu di-set 0. Setnya, resetnya di-set 1. Untuk nge-set Q-nya. Active low, jadi setnya ya 0 nih. Kebalikannya. Active low. Kita lihat aja di tabel kebenarannya nih. Yang ini, yang baris pertama, ini kita mau reset. Jadi, setnya 1, R-nya 0. Jadi, Q-nya 0. Kemudian, baris kedua, ini dibiarkan. Ini berarti inactive. Karena high kan? Kan dia active low. Jadi, kalau 1 itu berarti inactive. Jadi, sama seperti semula. Kemudian, baris ketiga, ini kita mau set. Set, jadi setnya di-set 0, resetnya 1. Jadi, Q-nya 1. Nah, yang undefined itu kalau kita aktifkan S dan R bersamaan. Ini yang undefined. Itu SRLATCH dengan gate none. Active low. Oke, kita masuk ke kontrolnya. Jadi, kalau seperti ini, sensitif ya. Set sama reset. Terus, kita bisa kontrol. Jadi, kontrol ini untuk mengaktifkan latch-nya. Kalau kontrolnya 0, berarti latch-nya tidak aktif. Tidak akan berubah di apapun masukkan S dan R, tidak akan berubah. Terus, kalau kontrolnya 1, maka SRLATCH-nya aktif. Sesuai dengan perilaku SRLATCH yang sebelumnya. Oke, kita lihat saja di tabelnya. Kalau kontrolnya ini saya nyebutnya biasanya enable. Kalau enable-nya 0, berarti SRLATCH-nya tidak aktif. Tidak ada perubahan. Kemudian, kalau enable-nya 1, berarti aktif. Jadi, sesuai dengan yang tadi. Kalau 0, 0, berarti tidak ada perubahan. Kalau 0, 1, berarti reset. Q-nya 0. Kemudian, kalau 1, 0, berarti set. Q-nya 1. Kalau 1, 1, berarti invalid. Ya, tidak bisa ditentukan. Karena bisa terjadi osilasi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut. Silakan. Sebenarnya ada berapa jenis SRLATCH ini, Pak? SRLATCH-nya sih cuma satu. Cuma di dalamnya itu kita bisa bentuk dengan git, nan, atau nor. Gitu. Cuma dua ya, Pak? Terus itu beda-beda ya kalau kita masukin input-outputnya. Sama, cuma yang pakai nan itu aktif low. Oke. Nah, kita pakai yang nor aja. Yang normal itu yang nor. Yang dipakai di sini kan dia pakai yang aktif high. Yang SRLATCH dengan kontrol. Yang sekarang ini. Oke. Jadi SRLATCH itu satu, yang ini. Kita pakai yang ini yang ada input kontrolnya. Yang C ini, enable. Nah, kita biasanya pakai yang ini. Yang depan tadi dasarnya. Jadi kita mulai dari awal dulu. Ini rangkaian dasarnya. Nanti akan kalian temukan ini di LATCH dan flip-flop. Ini dasarnya. Ini belum bisa kita sebut LATCH nih. Komponennya aja nih. Yang udah LATCH yang ada kontrol ini, enable-nya. Nih, yang C ini. Ini udah SRLATCH. Jadi pembentuknya yang di depan tadi. Rangkaian ini. Oke. Jadi untuk implementasinya tidak perlu kalian hafalkan ini. Karena nanti kita lanjutkan ke analisis dan desain. Kita liatnya black box. Jadi ini udah kotak aja. SR gitu. Jadi gak usah dipusingin yang dalamnya. Yang kalian harus hafalkan. Gampang sih gak usah dihafalkan. Ininya. Karakteristiknya. Atau perilakunya. Ini kan gampang nih. Kalau enable-nya 0 berarti tidak ada perubahan. Kalau enable-nya 1 berarti. Kalau set-nya 1. Itu set. Q-nya 1. Reset-nya 1. Reset. Q-nya 0. Kalau 0-0 gak ada perubahan. Kalau 1-1. Itu gak boleh. Kan set sama reset berbarengan. Itu kan kontradiktif. Jadi gak boleh. Oke. Itu yang SR latch. Oke. Saya lanjut. Nah. Untuk menghindari kontradiksi input tadi. Di SR latch. Kita pakai di latch. Jadi ini pakai SR kan. Ini sama ini. Tuh kan. Tinggal S sama R-nya disambungkan. Agar tidak kontradiktif. Kalau yang atas ini 1. Yang bawah kan harus 0. Maka yang bawah diberikan inverter. Biar kebalikannya. Gitu. Ini latch yang paling banyak dipakai. Jadi di latch. Apapun masukannya D. Ini akan disimpan sebagai state di dalam. Oke. Kita lihat. Dia masih latch. Berarti pakai kontrolnya enable. Kalau enable-nya 0. Berarti tidak ada perubahan. Dan dia menyimpan state-nya. State yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 0. Ya 0. Kalau sebelumnya 1. Ya 1. Terus. Kalau enable-nya 1. Dia akan aktif. Dia akan baca. Masukkan D. Kalau D-nya 0. Berarti state-nya reset. Q-nya 0. Kalau D-nya 1. Ya Q-nya 1. Ini latch transparan. Apapun D-nya kalau enable berarti disimpan di state di dalam latch ini. Oke. Itu D latch. Jadi transparan. Yang ini ada pertanyaan? Seharusnya lebih gampang dari SR nih. Karena lanjutannya aja sih. D latch. Nah kayak gini yang di latch. Kalau enable-nya 0. Mau delta-katik juga akan masuk. Karena ini ada gate-nya. Nah gate itu kan apa? Gerbang. Dijaga oleh gerbang N. Yang gak bisa masuk. Itu sih-intusinya. Kenapa nyebutnya gate. Terus. Kalau enable-nya 1. Ya dia akan menyimpan apapun. Masukkan D. D-nya 0. Berarti 0. D-nya 1. Ya 1. Nah cuma sifat latch ini yang kurang stabil. Karena kalau enable-nya masih 1. Kalau clock-nya masih high. Itu kan waktunya gak lama high. Low. High. Low. Itu apapun yang berubah di D. Akan tersimpan. Jadi misalnya dia mau nge-set 1. Terus. Sebelum dia turun. Yang D-nya turun juga. Yang tersimpan jadi 0. Meskipun dia niatnya mau nyimpan 1. Jadi kalau mau nyimpan 1. D-nya harus di-set 1. Selama clock-nya belum turun. Kalau clock-nya udah turun baru. Nah ini gak aktif. Oke ini kelemahan yang asinkronus. Nah kenapa kita pakai asinkronus. Ya ini karena kelemahannya di sini. Jadi kalau kita mau nyimpan bit 0 misalnya. Ini kan diaktifkan dulu. Nah selama ini aktif. D-nya harus 0. Gak boleh berubah-ubah. Oke. Jadi yang asinkronus itu kerjanya harus gimana ya. Nungguin yang lain. Jadi nungguin komponen yang paling lambat. Jangan sampai berubah dulu. Sampai clock-nya inable-nya 0. Oke. Lanjut. Itu nanti aja. Terus kita masuk ke simbol-nya. Ya ini black box-nya. Kotak hitam. Sebenarnya kalau diberikan seperti ini. Ini SR latch. Ini masukannya S dan R. Ini gak ada enable-nya ya. Terus output-nya Q dan Q aksen. Ini walaupun tidak dilabelin. Yang sebelah kanan itu output. Jadi yang atas Q, yang bawah komplement-nya. Q aksen. Selalu berlawanan. Kemudian ini SR latch yang active low. Ada bubble-nya di input belakang. Active low. Kemudian ini D latch. Jadi D masukannya. Yang C ini enable-nya. Kalau dilogiskan sudah ada ininya. Sebentar saya ada sharing belum. Tadi belum Pak. Belum ya. Nah ini simbol-nya. Sudah ya. Nah, waduh Pak. Nah. Ini simbol-nya. Jadi yang kalian temukan nanti simbol ini. Yang rangkaian gate di dalamnya tidak usah dipusingkan. Hafalkan saja karakteristiknya. Ini SR latch. Model-nya pakai nor, pakai nen. Bodo amat. Pokoknya ini SR latch yang active high. Terus yang tengah ini SR latch active low. Taunya active low ini ada bubble-nya. Berarti dia aktifnya low. Bubble ini untuk negasi. Kemudian ini D latch. Ada control enable. Oke. Kemudian di logisim. Ada modul-nya. Tinggal kalian pakai. Jadi. Tidak usah membuat dari awal. Bisa juga sih buat dari awal. Kayak saya tadi. Untuk ini. Coba-coba. Kayak gini kan. Ini bikin dari awal. Nanti buat desain AIC-nya. Nah, let's itu ada di memory. Jadi. Eh, masih ada nggak ya? Nggak ada. Karena jarang dipakai juga yang latch ini. Asinkronus. Di komputer pakainya yang sinkronus. Sudah masuk ke V-plop. Ini yang D. Nanti ada SR juga. Terus nanti ada JK dan T. Sebentar saya zoom dulu. Oke. Ini nanti aja ya. Untuk clip-flop masukannya clock. Jadi ada masukannya ada ini ya. Kayak panah itu. Dia aktifnya kalau di tepi. Di edge. Rising edge atau falling edge. Kalau ada panah ini berarti ini untuk clock-nya. Ini clock. Kemudian ini masukkan D-nya. Kemudian di tengah ini state-nya. Satu bit. Kemudian di outputnya. Cue dan cue aksen. Ini untuk enable, clear, dan seterusnya. Oke. Ini nanti aja. Jadi di logisim adanya langsung flip-flop. Yang edge gak ada. Oke. Stop presenting. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke flip-flop. Nah. Kalau yang edge. Tadi dia akan aktif selama kontrolnya high. Selama enable-nya high. Oke. Kemudian kalau flip-flop dia akan aktif di saat transisi. Jadi masukannya bukan enable tapi clock. Jadi saat transisi dari 0 ke 1 itu kan sesaat. Nah dia aktif. Aktifnya cuma sesaat aja. Oke. Ini tadi bahas delay. Jadi triggernya kalau enable-nya 1. jadi selama enable-nya 1 maka perubahan input data akan mengakibatkan perubahan output. Jadi selama enable-nya masih 1 outputnya belum stabil. Sampai dia turun baru outputnya gak akan berubah. Jadi itu untuk sifat ledge. Kalau flip-flop itu perubahannya sesaat. Jadi dia akan berubah pada saat transisi. Jadi clock kan naik turun-naik turun gitu kan clock. Dia akan berubah saat transisi dari 0 ke 1. yang ini rising edge atau dari 1 ke 0. Falling edge. Nah bisa 2 ini. Yang default-nya yang rising dari 0 ke 1. Yang positif default-nya. Terus kebalikannya yang 1 ke 0. Yang negatif. Kalau yang clock-nya negatif nanti ada bullet-nya di belakang. Ada bubble-nya. Ini yang falling edge. Oke. Kita lihat clock. Clock-nya seperti ini. Nah ini menentukan kecepatan komputer kalian. Bisa kita set. Tapi ya tergantung IC-nya. Kuat atau enggak. biasanya kalau clock-nya makin tinggi. Konsumsi listrik-nya juga makin tinggi. Konsumsi listrik tinggi. Maka panas yang dihasilkan makin banyak. Terus kalau ledge seperti ini. Aktifnya saat positif level. Jadi di level 1 ini dia akan aktif. Nah maka untuk D ledge. D-nya itu harus dikonstankan dulu. Ditetapkan dulu. Kalau mau di-set 1 berarti D-nya harus 1 selama waktu ini. Enggak boleh berubah-ubah. Aduh kalau level-nya sudah turun. Enggak masalah. Nah untuk yang flip-flop. Perubahannya cuma sesaat. pada saat rising, rising edge. Jadi di tepi yang naik. Atau di tepi yang turun. Default-nya yang naik ini. Dari 0 ke 1 dia akan aktif flip-flop-nya. Jadi aktifnya cuma sesaat. Oke. Terus ya udah itu aja sih. Jadi bedanya ledge sama flip-flop. Kalau flip-flop aktifnya sesaat saja. Di saat transisi sinyal dari 0 ke 1. Yang positive edge atau 1 ke 0. Negative edge. Oke. Untuk membuat flip-flop bagaimana? Kita bisa pakai ledge. Jadi 2 ledge digabungkan jadi 1. Di saat ini rising apa? Falling ya. Oke. Kita lihat saat clock-nya 1. maka ledge yang master ini aktif. Terus saat clock-nya 0. Ya kan? Maka ledge yang slave ini enable-nya aktif. Nah maka dia kerjanya. Y-nya ini akan nyambung menjadi Q pada saat dari 1 ke 0. Itu. Dari 1 ke 0. Kenapa? Karena pas 1 yang depan aktif. Terus pas turun ke 0. Yang belakang aktif. Berarti dia negative edge. Dari 1 ke 0. Jadi ini aktifnya negative edge. Pada saat falling. Oke. Ini penjelasannya. Jadi ini yang negative edge. dari 1 ke 0. Gampangnya gitu. Oke. Bisa juga pakai bikin baru. Nah ini kan kita manfaatkan rangkaian yang sudah ada dari D-L ledge. Dua ledge ini dijadikan satu menjadi flip-flop. Atau kita buat baru. Ini yang lebih efisien. Cuma membutuhkan 6 gate. Gate none. Ini D-nya. Kemudian ini masukkan clock-nya. Kalau clock-nya seperti ini berarti rising edge. Ini yang positive edge. Kemudian keluarannya ini. Cue dan cue aksen. Oke. Ini terlalu kompleks nih ya untuk kalian. Kalau mau coba silakan ditelusuri. Pakai simulasi tadi. Pakai step. Saya juga telusurinya agak susah nih. Ya gitu lah. Terima aja. Nanti kita hafalkan perilakunya. Nah ini implementasinya seperti ini. Jadi di dalam memory di CPU. Di CPU kan nggak pakai RAM. Nggak pakai dynamic RAM. Kalau CPU itu pakai static RAM. Kenapa disebut static? Ya karena kalau tadi yang clock-nya nggak aktif. Maka dia tetap menyimpan elemennya. Selama listriknya masih ngalir. Itu dia tetap menyimpan elemennya. Kalau yang dynamic RAM itu harus di refresh. Jadi yang dynamic RAM yang di RAM itu. Itu lebih lambat. Oke jadi rangkaian ini dipakai di CPU. Di memory cache. Pernah dengar cache? Atau belum pernah dengar? Jadi CPU punya level 1, level 2, level 3. Itu tiap 1 bit. Penyimpanan 1 bit itu dia butuh 6 gate ini. Makanya lebih mahal. Tapi lebih cepat. Kalau yang di RAM itu cuma butuh 1 gate saja. 1 gate dan 1 kapasitor. Makanya yang RAM lebih murah. Kapasitasnya lebih besar. Oke ini implementasinya. Ini implementasinya. Jadi kita akan ditanya di ujian juga. Kita akan hafalkan. Cara kerjanya sudah tadi ya. Yang D ya. Yang D kita ngikut ke sini. Jadi kalau di set 0. Nah dia akan reset. Di set 1 dia akan set. Nah aktifnya itu saat clocknya berubah. Transisi. Jadi nanti notasinya seperti ini. Ada panahnya. Nah ini sebagai clocknya. Ada panahnya berarti berubahnya aktifnya pada saat transisi sinyal. Yang seperti ini positive edge. Yang sebelah tanan ini negative edge. Ada bubble-nya. Oke saya contohkan yang B. Sharing. E filenya beda ya. Ini contoh untuk flip-flop. Bukan ini ya. Ini counter ini. Nanti yang flip-flop. Nah seperti ini. Kita bisa buat dari 2 ledge. Berubahnya saat sebahagian sementara. Ini berarti dari 1 ke 0. Berarti ini pass falling. Dari 1 ke 0. Kalau ke 1 enggak berubah. Ini masih E kan ini Q-nya. Terus 1 ke 0. Nah dia berubah. Udah pada saat transisi aja. Sesaat. Mau dia takatik D-nya juga enggak akan berubah. 1 ya. Terus kayak gini. Takatik D-nya enggak akan berubah. Dia berubahnya cuma sesaat. Saat dari 1 ke 0. Taunya gimana? Karena ini 1. Berarti yang depan aktif. Pas 1. Terus ini 0. Ini aktif saat 0. Ini ada bulletnya nih. Di enable ada bubble-nya. Oke. Ini yang flip-flop. Flip-flop D yang disusun dari 2 D-Ledge. Master Slave. Mana lagi ya? Ini yang paling efisien. Jadi di flip-flop kita bentuk dari 6 kit. 6 transistor kalau di IC-nya. Lebih mahal nih. Kalau yang RAM kan cuma butuh 1 transistor. Dan 1 kapasitor. Tiap bit. Jadi ini harganya lebih mahal yang static RAM. Yang pakai flip-flop. Oke. Itu dulu aja untuk yang D. Jadi dia berubah pada saat transisi sinyal. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk yang flip-flop. Silahkan. Jangan lupa simbolnya ya. Ada panahnya nih. Berarti dia flip-flop. Kalau tidak ada panah berarti ledge. Oke. Belum ada. Nah untuk ke depan kita bahasnya flip-flop. Karena yang paling banyak dipakai flip-flop. Rangkaian sinkronus. Oke kita lanjut ke jenis flip-flop. Apa ya. Ya turunan dari flip-flop D. Yang di flip-flop ini yang paling basic. Flip-flop transparan. Jadi apapun masukan D. Keluarannya sesuai dengan masukan. Pada saat flip-flopnya transisi. Oke kita lanjut ke JK flip-flop. Nah ini tabelnya mana nih. Kasih tabel. Oke kita cari tabelnya dari sini aja. Dari cara kerja. Kita dari awal sini. Jadi JK flip-flop itu perilakunya adalah. J itu untuk set. K untuk reset. Kemudian kalau J dan K satu. Berarti komplement. Jadi J satu berarti set. Sama dengan D nya satu. Kalau K satu berarti reset. J satu, K satu berarti komplement. Komplement maksudnya Q sebelumnya dikomplementkan. Kalau sebelumnya nol berarti state selanjutnya adalah satu. Dan sebaliknya. Kalau J nya nol, K nya nol. Berarti sama. Sama dengan state sebelumnya. Tidak berubah. Itu JK flip-flop. Oke. Oke untuk membuat JK flip-flop. Berarti kita tambahkan rangkaian nih. Di depan flip-flop D. Nah D ini persamaannya. Kemudian ini perilakunya. Sama seperti yang di depan tadi. Kemudian yang sebelah kanan adalah simbolnya. Jadi D, K di bawah. Dan kloknya di tengah. Nah ini bisa dimanapun sih. Sesunahannya yang familiar seperti ini. Oke ini silakan kalian telusuri. Misalnya J nya nol, K nya nol. Jadi J nya nol. Di end dengan Q aksen. Terus K nya nol berarti Aksen itu satu. Terus sama Q. Berarti satu dan NQ berarti sama dengan Q juga. Kalau nol NQ aksen ini jadi nol nih. Jadi nol plus Q. Jadi kalau nol-nol itu Outputnya sama dengan Q. Q yang sebelumnya. Oke. Itu telusuri sendiri ya. Saya sarankan hafalkan perilakunya nih. Jadi J untuk set. K untuk reset. Kemudian kalau Satu-satu J nya Berarti komplement. Kalau nol-nol berarti Sama dengan sebelumnya. J K flip-flop. Nah J K ini saya gak tahu singkatannya. J dari apa? K dari apa? Mungkin sebutannya aja J K. Oke. Satu lagi. Kita lanjut. Satu jenis flip-flop lagi. T flip-flop. Nah T flip-flop itu Dari J K flip-flop. Jadi Masukkan J dan K Disatukan. Jadi masukannya Sama dengan J nya nol K nya nol Berarti sama dengan sebelumnya. Atau kalau T nya satu Berarti J nya satu K nya satu. Komplement dari sebelumnya. Itu T flip-flop. Jadi perilakunya cuma dua itu. Kalau T nya nol Berarti sama. No change. Kalau T nya satu Berarti komplement. Atau toggle. Toggle kan dari Nol ke satu Atau satu ke Nol. Ini makanya disebutnya T. T flip-flop. Oke. Nah ini yang Perlu kalian hafalkan Untuk Tabel Karakteristiknya. Nah ini asumsinya Saat Clock nya aktif ya. Saat transisi. Jadi saat transisi. Kalau D nya nol Berarti Q selanjutnya State selanjutnya Adalah nol. Reset. Kalau D nya satu Berarti Q selanjutnya Adalah satu. Atau set. Terus Jadi Q T plus satu Sama dengan D. Jadi State selanjutnya Sama dengan D. Oke. Ini untuk yang JK Kalau nol Nol berarti No change Tidak ada perubahan State selanjutnya Ini state selanjutnya Sama dengan State sekarang Kemudian Kalau nol Satu Berarti K nya aktif Itu reset Kalau nol Berarti J nya aktif Berarti set Kemudian Kalau satu Satu Berarti Komplement Jadi Q selanjutnya Adalah Q aksen Komplement Terus Yang T Ini Ya JK J dan K Sama Berarti Cuma ini doang Yang nol No change Jadi T nya nol Atau Komplement Sudah Itu Terus Di bawah Persamaannya Nanti Kita pakai Di Analisis Dan Desain Oke Terus Ini persamaan Untuk T Jadi XOR Dengan Q sekarang Kalau T nya nol XOR Dengan Q Berarti Tidak berubah Sama dengan Q Kalau T nya Satu Berarti Invert nya Q aksen Oke Itu aja Untuk hari ini Ada pertanyaan Clipop Ini kan Clipop Banyak jenisnya ya Pak Ini Itu Jenisnya itu Ada fungsinya Masing-masing Atau emang Beda jenis-jenis Doang Untuk ini Gitu Enggak sih Kita biasa Pake D Di Clipop Itu yang Paling Transparan Apapun Input nya Sama dengan Output Jadi Cuman Kasih jenis Doang ya Pak Iya Kayaknya Cari aja ya Saya belum menemukan Soalnya yang Komputer beneran Pake JK Atau Pakai T Mungkin Untuk T Bisa Untuk Apa ya Counter Itu bisa Karena dia kan 0-1 0-1 Gitu kan Untuk Counting Kalau yang JK Saya belum Temukan sih Yang realnya Yang D Ini yang banyak Dipake Ini yang Paling gampang Untuk Nyusun bersamanya Juga gampang Nanti Soalnya Pake D Flipop Ya udah Langsung Ya Straight forward Oke Berarti Cabaknya Aja Ini Masih Rangkaiannya Saya lewat Aja Nah ini Misalnya Mau bikin Counter Kita bisa Pake D Pake JK Atau Pake Yang T Cuma Kalau yang JK Lebih ribet Bentar Simulation Oke Reset Nah untuk Yang nyoba Ini Flipop Itu kan Pake Clock Disini Clocknya Yang ini Tix Enable Tix Enable Kemudian Reset Frekuensinya Biasanya Kalau mau slow Ya 1 Hertz Kalau mau Cepat Nah Ini Cuma bisa Sampai 4 Kilo Nanti 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 Harusnya Masukannya Berupa Clock Nah ini Masih Input Biasa Jadi Ya kayak Gini Sampai 2 3 4 Dan Seterusnya Oke Ini Nanti Pekan Depan Jadi Clear Ini Untuk Clear Reset Kalau Clear Nol Berarti Counter Counternya Nggak Jalan Jadi Kalau Diset Satu Baru Ya bisa Jalan Nah ini Berubahnya Pas Rising Dari 0 Ke Satu Statenya Akan Berubah Oke Contoh Lain Yang Pakai T Terus Ini Yang Counter Ke Bawah Nah T Ini Lebih Enak Kalau Buat Counter Ini Karena Dia Toggle Jadi Tinggal Diaktifkan Aja Counternya Semuanya Contohnya Tadi Mana Nah Ini Bisa Kita Pakai Di Counter Beneran Jadi Tadi Saya Buat IC Bentuknya Seperti Ini Kemudian Clock Pake Clock Yang Disini Tick Tick Enable Frekuensinya Bisa Kita Atur Kemudian Setelah Itu Tinggal Kita Set Clear Set Count Dia Dia Kan Counting Karena 1 Hertz Berarti 1 1 detik High 1 detik Low Berarti Update Nya Tiap 2 Detik Update Nya Mau Tiap 1 Detik Tinggal Di Frekuensinya 2 Hertz Ini Clock Ini Masukannya Ini Rising Apa Falling Jadi 0 Ke 1 Ya Rising 0 Ke 1 Nah Tick Bisa Diatur Mau Berapa Frekuensinya Kenceng Bisa Ini Yang Counter Masih 0 Sampai 15 4 Bit Nah Nanti Kalau disoal Biasanya Bikin Counter Misalnya 0 Sampai 5 Atau 0 Sampai 9 Desimal Atau Yang Lain Tergantung Aplikasi Oke Ini Kalau Simulasi Di Logisim Terus Modulnya Udah Ada Tinggal Nanti Dipakai Saja Di Memory Jadi Jadi Yang Tadi D Nah Ini Cuma Bisa Satu Bit Ini Nggak Bisa Diset Mau Berapa Bit Jadi Cuma Bisa Menyimpan Satu Bit Yang Di Tengah Ini Statenya Terus Nanti Bisa Disusun Jadi Counter Misalnya Atau Jadi Register Kemudian Yang Bisa Kita Atur Triggernya Rising Atau Falling Oh Iya Ini Berarti Ada Latch Kalau High Level Low Level Ini Bentuknya Jadi Latch Karena Dia Aktifnya Saat High Atau Low Kalau Kita Mau Simulasikan Latch Bisa Pakai Free Flop Kemudian Triggernya Diganti Yang Pakai Level Oke Terus Nah Ini Yang Flipflop Ini Per Satu Bit Kalau Sudah Langsung Aplikasinya Register Ini Bisa Menyimpan Berapa Bit Sama D Juga Register Data Value D Flipflop Disusun Jadi 8 Bit Counter Juga Sama Kita Bisa Atur Mau Counter Berapa Bit Itu Yang Sudah Jadi Dari Logisim Nanti Kita Belajar Nyusun Dari Awal Gimana Kita Membuat Counter Dari Komponen Per Bit Komponen Individual Per Flipflop Discut Oke Ada Pertanyaan Lagi Sebelum Saya Apa Ya Umumkan Tugasnya Nanti Tugasnya Saya Tulis Di LMSD Gambarannya Nanti Saya Berikan Sekarang Oke Jadi PRnya Ini ya Hafalkan Hafalkan Karakteristik Tiap Flipflop Yang D JK Dan T Gampang kok Itu langkah Pertama Langkah Kedua Adalah Hafalkan Persamaannya Persamaan Untuk State Selanjutnya Q Ini State T Plus 1 Adalah Selanjutnya Sama Dengan Apa Ini Sama Dengan D Ini Sama Dengan J Q Aksen Plus K Aksen Q Terus Yang Ini Yang Untuk T Jadi J Dan K Nya Disubstitusi Dengan T T Q Aksen Plus T Aksen Q Atau Sama Dengan XOR T XOR Q Oke Kalau Tidak ada Saya Lanjutkan Ke Tugasnya Jadi Nanti 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 Sesi UAS Ada Dua Tugas Untuk Apa Ya Membuat Video Praga Tugasnya Kelompok Satu Kelompok Empat Orang Mau Dipilihin Atau Pilih Sendiri Gimana Dipilihin Berarti Ya Oke Silahkan Kalau Punya Pendapat Di Chat Juga Boleh Terus Gambarannya Nanti Tugasnya Bikin Alu Rangkaian Kombinasional Udah Terus Bikin Alu Jadi Gabungan Dari Rangkaian Kombinasional Yang Sudah Kalian Terima Pakai Aja Yang Modul Dari Logisim Tidak Perlu Membuat Dari Awal Oke Ini Contohnya Nanti Saya Berikan Apa Ya Requirement Oke Jadi Cara Kerja Alu Seperti Ini Masukannya Ada Dua Register Register A Dan B Ini Alu 8 Bit A Dan B 8 Bit Kemudian Outputnya Juga 8 Bit Nanti Tinggal Kalian Set Aja Ini Kan Di Input Nya Databit 8 Maaf Belum Kelihatan Sorry Sorry Nanti Oke Ini Sudah Sudah Pak Oke Tegasnya Kalian Bikin Alu Pakai 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 Aja Yang Sudah Ada Modulnya Di Logisim Di Aritmetik Ini Untuk Aritmetik Ya kan Aritmetik Logiknya Ada Di Git Git N Or Nan Dan Lain Lain Untuk Yang Logik Terus Alu Nya 8 Bit Jadi Masukannya Ini Masukannya A dan B 2 bilangan 8 Bit Nanti Kalian set Di Databitzenya Kalau di Logisim Di sini Databitzenya Kan Biasanya Cuma 1 bit Kayak Gini Nah Ini Bisa Kalian Set Databitzenya Jadi 8 Bit Kemudian Ini Display Aja Opsional Ya Lebih Baik Ditambahkan Untuk Memudahkan Verifikasi Nanti Jadi 8 bit Masuk Ke Ininya Apa sih 7 Segment Nah Tiap 7 Segment Itu 4 bit Jadi Pakai Splitter Splitter Dari 8 Ke 2 Kali 4 Nanti Kalau Ada Problem Silahkan Ditanyakan Di Group Jadi Splitter Ada Di Wiring Splitter Terus Set Fan Out 2 Bener Kemudian Masukkan Bitnya 8 Nah Gini Jadi Masing-masing 4 Bit Nah Tinggal Diatur Ini Sih Arahnya Jadi Mau Arahnya Ke Atas Berarti Facing Ke Utara Itu Arahnya Ke Atas Temu Modelnya Mau Yang Lain Hand Nya Di Tengah Bisa Center Apanya Ya Di Tengah Bisa Juga Kanan Right Hand Itu Yang Splitter Oke Kemudian Untuk Masukannya Tadi Dua Bilangan 8 Bit A Dan B Kemudian Operasi Nah Operasinya Kalau disini Nanti Saya Set Kalau Satu Berarti Penambahan Operasi Ini Yang Nanti Jadi Kode Mesin Jadi Kalau Kita Memrogram Komputer Kan Misalnya Basasi Basasi Di Compile Jadi Assembly Assembly Di Assembly Jadi Basa Mesin Ini Basa Mesin Jadi Kalau Mau Penambahan OP Nya Harus 001 Gitu Kenapa 001 Yang Menyesuaikan Di Multiplexernya Posisi Edward Dimana Dia Ada Di 1 Input 1 Berarti Selectornya 1 Kita Coba Misalnya 4 Tambah 2 Jadi 6 Disini Oke Kemudian Ini Adder Kemudian Ini Subtractor Pakai Saja Sudah Ada Jadi Misalnya Kalau Opcode Ini Posisi 2 Kalau Opcode 2 Berarti Dia Pengurangan 4 Kurangi 2 Jadi 2 Begitu Kalau Opcode 3 Berarti Jadi Perkalian 4 Kali 2 8 Ini Pakai Yang sudah Ada Di Modulnya Terus Yang Bawah Ini Untuk Logic Untuk N Itu Popcode N 1 0 4 Jadi Di N Perbitnya Ini Bitwise N Kalau Di C Pakai Bitwise Itu Jadinya 0 Kalau Di Or Jadinya 6 Ini Di Or 1 0 0 0 1 0 Di Oke Jadi Opcodenya Cuma Ada 6 Ini Jadi Adder Subtractor Multiplier N Or XOR Kalau Kalian Mau Tambahkan Silahkan Jadi Silahkan Ditambahkan Mau Pakai Apa Mau Tambahkan Divider Ini Ada Silahkan Dipakai Mau Tambahkan Shifter Silahkan Dipakai Asalkan Nanti Kalau Pas Dicoba Hasilnya Benar Oke Terakhir Ini Keluarannya Bukan Sebagai Output Tapi Sebagai Flag Saja Adalah Komparator Jadi Dia langsung Compare A Dengan B Apakah Lebih Besar Jadi Nanti Flagnya Positif Kalau Sama Berarti Flagnya 0 Jadi Di Komputer Nanti Ada 0 Flag Kalau Kedua Bilangan Sama 6 Dan 6 Misalnya 0 Dari Sama Atau Flagnya Lebih Kecil Lebih Kecil Berarti Yang A Lebih Kecil Seperti Ini Oke Itu Aja Untuk Halunya Jadi Disini Ada Multiplexer Untuk Memilih Output Dari Tiap Modul 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 Mana Yang Mau Kita Pilih Nah Cara Kerja Di Komputer Seperti Itu Jadi Output Ini Untuk Mengontrol Keluaran Keluaran Mana Yang Mau Kita Pakai Mau Kita Pilih Oke Terus Yang Disini Ini Tambahan Ini Opsional Nanti Kalian Mau Pake Atau Nggak Ini Untuk Tampilan Kalau Negatif Jadi Kalau Hasilnya Negatif Taunya Negatif Itu Dari opcode-nya, kalau opcode-nya pengurangan 010, nanti masuk ke sini dan yang A lebih kecil nanti hasilnya negatif, maka dipilih yang bawah, yang bawah itu dinegatifkan dulu gimana ya, langsung aja ya jadi kalau opcode-nya itu pengurangan 010, nah ini nanti hasil n-nya jadi 1 kan, terus 4 lebih kecil dari 6 maka negatifnya jadi 1, terus di sinyalnya disambungkan pakai n, kalau kedua kondisi terpenuhi maka mux-nya ini pilih yang bawah jadi harusnya kan bilangan ya pokoknya gede lah, kan min 2, di komplement 2 kan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ya nggak ya, ya kayak gitu lah terus dibalikan lagi untuk dapat nilai positifnya kemudian saya cuma nambahin angka apa, simbol negatif jadi 4 kurangi 6 itu min 02 kalau nggak pakai gitu ya bentuknya masih komplement 2 belum bisa dibaca langsung oke, semua bilangan ini dalam heksadesimal ya di 7 segmennya jadi kalau kalian nyoba misalnya 12 terus kurangi 6 ini 12 nih, 0 C ini 12 hasilnya adalah 6 udah, bener misalnya 12 kurangi 14 hasilnya minus 2 oke, itu untuk tugasnya jadi kalian bikin simulasinya ini nanti saya share aja nih gambarnya kalian susun ulang bentuknya nggak harus seperti ini cuma operasinya harus ada ini 6 ini jadi plus minus sekali kemudian N or XOR gitu aja terus yang angka negatifnya ini kalau kalian mau tambahkan silakan ini untuk tampilan saja nih supaya lebih mudah oke, sebentar saya ekspor dulu ekspor image PNG 200 oh iya, outputnya satu lagi adalah carry nah ini carry yang dari adder itu nanti ada carry ini sebagai output juga di outputnya ada output 8 bit carry 1 bit kemudian ini komparatornya 3 bit masing-masing jadi untuk positif sama dan negatif oke, itu dulu ada pertanyaan untuk tugasnya ini nanti bikin video simulasinya kayak tadi jadi cobain satu-satu yang adder kemudian subtractor multiplier and or XOR udah, gitu aja terus ya, angkanya dicobain juga nih jangan kecil-kecil juga 10 kurangi ini 16 ya 16 kurangi 14 oke, kalau tidak ada sampai sini saja ada pertanyaan gak nih di chat tips dan trik belajar logisim baca dokumentasinya bentar saya ada linknya enggak ya jadi kalau sudah mentok mana jadi grup logisim dokumentasi selamat menikmati oke, itu dokumentasinya jadi bisa kalian baca-baca untuk penggunaan komponennya jadi yang saya pakai itu input terus output kemudian hex display splitter modul-modul ini udah sih itu aja saya nanti ada yang kompleks maksudnya bisa bikin game pakai logisim ada juga bikin tetris bikin snake atau bikin komputer yang lebih kompleks pakai logisim oke, nanti kalau ada pertanyaan di grup aja kemudian untuk deadline-nya pekan depan jadi eh, nanti saya tulis di LMSD untuk detailnya oke, mungkin itu saja untuk hari ini jika tidak ada pertanyaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum